Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammadin amabang Puji dan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan kasih dan sayangnya Pada hari ini kita diberikan nikmat yang terbesar Yang masih bisa kita rasakan Yaitu nikmat hidup dan nikmat sehat Dengan kita hidup dan sehat Alhamdulillah Akhirnya kita bisa dipertemukan Meskipun Pertemuan kita Tidak dalam kondisi Yang bisa bertatap muka secara langsung Namun Hal ini Insyaallah Tidak akan mengurangi Esensi dari Pertemuan Dan pembahasan kita hari ini Meskipun pembahasan kita nanti Lewat dunia maya Tetapi Kita harapkan bahwa Apa yang disampaikan ini nanti Bisa menjadi bekal Sekitar semua Khususnya Peserta didik kelas 10 Untuk berada di lingkungan SMA Negeri Satu Dah Utara Sudah mengenal lingkungannya nanti Jadi tidak lagi Istilahnya itu harus beradaptasi Dengan Dari awal Tetapi sudah punya Gambaran Pada saat nanti Sudah keadaan normal kembali Salam dan salam Tak lupa Selalu kita Sampaikan Selalu kita Ucapkan Kehadirat Junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Yang Dengan Ajaran-ajaran beliau Dengan Segala Sunnah-sunnah beliau Bagi yang muslim ya Memberikan Memberikan Arahan Dan jalan Bagi kita Dalam hidup dan kehidupan Untuk menjadi Orang Atau manusia yang Insan yang kamil Siswa-siswi Peserta didik SMA Negeri Satu Daha Utara Sebelum kita Memulai Pemaparan ini Marilah kita Semua Berdoa Agar Semua kita Dimudahkan Dalam segala Urusan kita Dalam segala Aktifitas kita Sehingga Semua Urusan kita Ini Bernilai Ibadah Dan selalu Mendapatkan Reda Allah S.W.T Amin Siswa-siswi SMA Negeri Satu Daha Utara Kelas Sepuluh Yang Cerdas Semuanya Bapak Yakin Anda Adalah Orang-orang Yang Hebat Anda Adalah Orang-orang Yang Terpilih Kenapa Terpilih Karena Anda Lahir Kedunia Adalah Sudah Ditakdirkan Menjadi Orang Yang Hebat Karena Untuk Bisa Lahir Kedunia Kita Sudah Bersaing Kita Sudah Melewati Tahapan-tahapan Yang Sulit Menurut Ilmu Biologi Oleh Karena Itu Selamat Anda Telah Menjadi Bagian Dari Keluarga Besar SMA Negeri Satu Daha Utara Yang Pertama Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Orang Tua Siswa Siswi Yang Telah Mempercayakan Kepada Kami Untuk Nanti Menyertai Dan Membimbing Siswa Siswi Menjadi Insyaallah Pada Saat Lulus Nanti Menjadi Orang Yang Cerdas Agamis Dan Berbudaya Itu Visi Dan Itu adalah Visi SMA Negeri Satu Daha Utara Anda Orangnya Yang Cerdas Tidak Hanya Pintar Tapi Cerdas Agamis Dan Berbudaya Baik Sebelum Kita Masuk Ke Materi Kita Saya Ingin Menyampaikan Dulu Sedikit Tentang Biodata Nama Bapak Adalah Seperti yang Tertera Jabatan Guru Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tugas tambahan Saat ini Adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Dan Parasarana Oleh Karena Itu Bapak Pada Sesi Kali Ini Diberikan Bagian Untuk Memberikan Nanti Tur Dunia Maya Kepada Anda Tentang Lingkungan Tentang Keadaan Fisik SMA Negeri Satu Daha Utara Supaya Nanti Pada Saat Anda Berhadir Ke Sekolah Sudah Ada Bayangan Dari Apa Yang Nanti Kita Paparkan Anda Tinggal Mencocokkan Ya Mencocokkan Tinggal Mengikuti Apa Yang sudah Dipaparkan Nanti Baik Sebelum Kita Masuk Ke Bagian Sarana Dan Parasarana Sekolah Bapak Bapak ingin Menyampaikan Dulu Tentang Hal Yang Saat Ini Penting Kita Ketahui Dan Penting Kita Antisipasi Dan Laksanakan Baik Itu Di Sekolah Ataupun Di Rumah Terkait Tentang Masalah COVID-19 Ini Baik Bahwa Penanganan COVID-19 Menurut Protokol Kesehatan Itu Apabila Kita Merasa Tidak Sehat Tanda Tidak Sehat Itu Adalah Satu Jika Kita Merasa Suhu Tubuh Kita Di Atas 30 derajat Celcius Atau 38 Dan Seterusnya Dan Disertai Dengan Batuk Atau Filep Maka Ada Baik Dan Juga Mungkin Disertai Hal-hal Lainnya Misal Kesulitan Bernafas Maka Sebaiknya Kita Menuju Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Diperiksa Dan Disana Nanti Anda Akan Ditangani Oleh Bagian Kesehatan Yang Memang Ahli Di bidang Tersebut Namun Pada Saat Kita Berangkat Kesana Pada Saat Kita Berobat Ini Bukan Hanya Berobat Kita Misalnya Keluar Pun Yang Pertama Kita Harus Menggunakan Masker Ya Sekarang Saat Ini pun Sudah Diwajibkan Kita Kalau Keluar Rumah Kemana Pun Harus Pakai Masker Apabila Kita Tidak Memiliki Masker Maka Kalau Batuk Atau Bersin Kita Harus Menutup Mulut Dan Hidung Dengan Tisu Kalau Selanjutnya Usahakan Kalau Bisa Ya Kita Tidak Menggunakan Transportasi Masal Ini Kalau Di Daerah Kota Besar Namun Di Daerah Kita Ini Kebanyakan Kita Menggunakan Transportasi Pribadi Jadi Tidak Terlalu Masalah Nanti Apabila Tadi Ada Keluhan Tadi Maka Tandaga Kesehatan Yang Melakukan Screening Mereka Akan Meriksa Kemudian Nanti Apabila Apabila Memenuhi Kriteria Suspect COVID-19 Maka Akan Dirujuk Ke Rumah Sakit Yang Siap Melayani Atau Rumah Sakit Rujukan Tetapi Bila Tidak Memenuhi Kriteria Maka Anda Akan Dirawat Di Tempat Di Tempat Fasilitas Kesehatan Tergantung Nanti Diagnosa Dan Keputusan Dokter Apakah Memang Perlu Dirawat Inap Atau Tidak Berikutnya Kalau Kita Memenuhi Kriteria Suspect COVID-19 Tentu Akan Ada Tindakan Selanjutnya Yaitu Akan Dibawa Atau Diantar Ke rumah Sakit Rujukan Menggunakan Fasilitas Fasilitas Kesehatan Di Tempat Kesehatan Dan Ditampingi Oleh Tenaga Kesehatan Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri Baik Berikutnya Di rumah Sakit Rujukan Akan Dilakukan Pengambilan Spesimen Untuk Pemeriksaan Laboratorium Dan Dirawat Di Ruang Isolasi Ini Bagi Yang Terbukti Memenuhi Kriteria Suspect Tadi Kemudian Hasil Spesimen Nanti Dibawa Ke Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Di Jakarta Dan Hasil Pemeriksaan Pertama Akan Keluar Dalam 24 Jam Setelah Spesimen Diterima Jadi 24 Jam Setelah Diterima Mungkin Kalau Kita Di 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 Jakarta Mungkin Beberapa Hari Baru Bisa Ketahuan Hasil Hasilnya Jika Hasilnya Positif Maka Anda Atau Siapapun Tadi Orangnya Dinyatakan Sebagai Penderita Dan Tindakan Berikutnya Sampel Akan Diambil Setiap Hari Berikutnya Berikutnya Anda Anda Akan Dikeluarkan Dari Ruang Isolasi Jika Pemeriksaan Sampel Dua Kali Berturut Turut Hasilnya Negatif Jika Hasilnya Negatif Maka Berikutnya Adalah Anda Akan Dirawat Untuk Menyembuhkan Penyakit Selain COVID Tadi Sehingga Anda Betul-betul Sehat Ya Dan Bila Anda Sehat Tetapi Ada Riwayat Perjalanan Misalnya Anda Datang Dari Suatu Tempat Yang Di Luar Kota Dalam 14 Hari Atau Anda Ke Negara Atau Ke Daerah Yang Dinyatakan Mungkin Jona Merah Maka Anda Harus Mengisolasi Diri Dulu Selama 14 Hari Ya Baik Itu Sedikit Informasi Tentang Prosedur Penanganan Atau Protokol COVID-19 Baik Untuk Berikutnya Bapak Akan Menjelaskan Tentang Sarana Dan Prasarana SMA Negeri Satu Daha Utara Kita Ya Di SMA Negeri Satu Udah Utara Itu Memiliki Memiliki Beberapa Bidang Sarana Yang Pertama Yang penting Itu Adalah Kami Sudah Menyediakan Sebanyak 18 Kamar Mandi Atau WC Kepada Siswa Dan Siswi Yang Siswa Dan Siswi Itu Jumlahnya Sekitar 650 Keperluan WC Itu Sebenarnya Adalah 20 Jadi Masih Kurang 2 Tapi Ini Sudah Sangat Representatif Sudah Sangat Mencukupi Bagi Siswa Mudah-mudahan Pada Waktu-waktu Kedepan Kita Bisa Mencukupi Seluruh Keperluan Tersebut Karena Itu Adalah Keperluan Yang Sangat Mendasar Kemudian Kita Juga Punya Budang Kita Punya Laboratorium Biologi Laboratorium Fisika Komputer PSB Ruang BK Ruang Guru Ruang Ibadah Ada ruang Ibadah Lama Ada ruang Ibadah Baru Untuk Informasi Bahwa Ruang Ibadah Atau Ruang Ibadah Yang Lama Itu Saat Ini Sementara Kita Alih Fungsikan Dulu Untuk Menjadi Tempat Tinggal Siswa Yang Tempat Tinggalnya Dapat Dikategorikan Jauh Tidak Bisa Mereka Berangkat Dari rumah Kemudian Pulang Dalam Satu Hari Nah Maka Mereka Diberikan Fasilitas Untuk Bisa Menempati Tempat Tersebut Ruang Ibadah Baru Alhamdulillah Sekarang Sudah Selesai Dan Sudah Berfungsi Dengan Maksimal Mampu Menampung Semua Siswa Untuk Salat Berjamaah Apalagi Kita Belajar Lima Hari Pada Saat Normal Jadi Kita Melaksanakan Ibadah Itu Zuhur Dan Asar Berjamaah Ada Ruang Kepala Ruang OSIS Perpustakaan TU UKS Rumah Dinas Guru Dan Rumah Dinas Kepala Sekolah Untuk Informasi Sementara Rumah Dinas Guru Juga Dipungsikan Untuk Menampung Siswi Siswi Yang Sekolah Di SMA Satu Dah Utara Yang Rumahnya Sama Dengan Siswa Tadi Tidak Bisa Mereka Berangkat Dan Pulang Itu Dalam Satu Hari Kalaupun Bisa Tentu Tenaga Mereka Terkuras Maka Maka Kita Berikan Fasilitas Itu Saat Ini Yang Menempati Itu Banyak Siswa Dari Muning Dalam Ya Karena Mereka Harus Kalau Mereka Harus Pulang Ke rumah Setiap Hari Itu Terlalu Berat Bagi Mereka Ya Rumah Dinas Kepala Sekolah Rumah Jamur Gazebo Parkir Pos Bindu Dan Ruang Kelas 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 Sepuluh Itu Enam Ruang Kelas Sebelas Enam Ruang Kelas Dua Belas Tujuh Ruang Nah Itu Ruang Ruang Yang Ada Ataupun Bangunan Bangunan Yang Ada Di SMA Negeri Satu Dau Utara Siswa Siswi Kelas Sepuluh Peserta Pengenalan Lingkungan Sekolah Yang pertama Kita Lihat Dulu Di bagian Depan Bagian Depan Adalah Baik Halaman Sekolah Kita Lihat Dulu Nah Halaman Sekolah Kita Untuk Kegiatan Kegiatan Belah Besar Yang Melibatkan Beberapa Kelas Misal Apel Bisa Pula Kita Untuk Kegiatan Apel Apel Nasional Kemudian Untuk Kegiatan Lain Nah Nah Disitu Tadi Anda Bisa Lihat Pagar Itu Dicat Dengan Bentuk Sasirangan Dengan Lukisan Sasirangan Nah Yang Melukis Itu Adalah Kakak Kakak Kelas Anda Yang Melukis Itu Adalah Kakak Kakak Kelas Anda Mudah Nanti Anda Anda Juga Disediakan Bagian Bagian Tertentu Nanti Untuk Anda Berkreasi Memberikan Sumbang Sih Seni Anda Bagi Sekolah Baik Berikutnya Laboratorium Biologi Baik Nah Disini Adalah Pada Saat Kegiatan Kakak Kakak Kelas Anda Melakukan Praktek Penelitian Ya Praktek Penelitian Menggunakan Mikroskop Di Laboratorium Biologi Ini Selalu Kita Anggarkan Dan Sediakan Untuk Bahan-Bahan Dan Alat-alat Prakteknya Ya Insya Allah Semua Fasilitas Untuk Praktek Itu Disediakan Sesuai Dengan Materi Pembelajaran Yang Dilaksanakan Berikutnya Ada Juga Kita Mempunyai Laboratorium Fisika Nah Ini Bagian Luar Dia Juga Berat Di Depan Kelas MIPA Sehingga Anda Bayang Yang MIPA Ya Kalau Yang IS Ngambil Lintas Minat Juga Bisa Disini Ya Ini Adalah Beberapa Ini Alat-alat Yang Ada Di Dalam Ruang Laboratorium Fisika Kan Juga Untuk Praktek Materi Pembelajaran Berikutnya Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer Ini Disediakan Untuk Siswa Siswi Yang Ingin Memperdalam Kemampuan Kemampuannya Di bidang Komputer Dan Juga Nanti Dibimbing Bapak Bapak Insan Yang Betul Betul Memang Profesi Beliau Memang Jurusan Komputer Baik Siswa Siswi Kelas Sepuluh Yang Berbahagia Berikutnya Kita Juga Mempunyai Fasilitas Yang Sangat Penting Bagi Anda Karena Kesehatan Itu adalah Hal yang Paling Pertama Bagi Kita Kita Juga Menyediakan Ruang UKS Yang Insyaallah Sangat Representatif Yang Bisa Menjadikan Menjadi Perujukan Pertama Pada saat Anda Berada Di sekolah Anda Mengalami Hal Atau Ada Keluhan Keluhan Tertentu Maka Akan Dilayani Oleh Memang Betul-betul Dari tenaga Kesehatan Kami Bekerjasama Dengan Puskesmas Daha Utara Menyediakan Tenaga Kesehatan Yang Siap Sedia Untuk Mengobati Memeriksa Ataupun Memberikan Penyuluhan Penyuluhan Kesehatan Kepala Ada adik Semua Ya Berikutnya Ini Adalah Ruang Kelas Untuk Ruang Kelas Itu kami Memberikan Standar Ada 25 Item 25 Item Yang Harus Ada Disediakan Di ruang Kelas 25 Item Ini Merupakan Kelengkapan Sehingga Bila Disediakan Di Kelas Maka Kelas Itu Akan Nyaman Sehat Dan Siap Untuk Pelaksanaan Pembelajaran Yang Nyaman Ya Itemnya Ada Tertulis Itu Di Kelas Jadi Bisa Dicek Dicek Kelengkapan Kelengkapannya Di Situ Berikutnya Ini Ruang Kepala Sekolah Kita Berharap Bahwa Nanti Siswa Siswi Ini Sering Ya Masuk Ataupun Sering Diberikan Wajangan Disini Dalam Artian Anda Diberikan Wajangan Untuk Berangkat Dikirim Nah Jadi Salahnya Supaya Ini Menjadi Penyemangan Anda Anda Saya Saya Harus Masuk Kesini Supaya Berarti Anda Diberikan Kepercayaan Untuk Mewakili Sekolah Ya Berikutnya Kita Mempunyai Juga Ruang Guru Ruang Guru Ini Terdiri Dari Dua Dua Ruang Karena Tidak Mencukupi Hanya Satu Ruang Sebab Jumlah Guru Yang Ada Sekitar Lima Puluhan Ya Jadi Dibagi Menjadi Dua Ruang Jadi Ruang Nya Itu Dibagi Menjadi Ruang Bapak Bapak Dan Ruang Ibu Ya Baik Siswa Siswi Kelas Sepuluh Peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Fasilitas Berikutnya Adalah Sola Tempat Kita Melaksanakan Kegiatan Baik Itu Kegiatan Harian Yaitu Sholat Berjamaah Sholat Juhur Berjamaah Dan Sholat Asar Berjamaah Ya Selain Digunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Tersebut Musalah Juga Digunakan Untuk Terutama Peringatan Hari Besar Islam Ataupun Kegiatan Kegiatan Lain Yang Memerlukan Tempat Misalnya Penyuluhan Penyuluhan Kesehatan Bahkan Setiap Sehabis Sholat Juhur Itu Diadakan Tau Siah Yang Berisi Tentang Penguatan Keimanan Dan Pemantapan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Yang Biasanya Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Bukan Bapak Bapak Guru Dalam Menyam Dalam Sesi Tau Siah Tadi Ya Baik Berikutnya Ada Ruang BK Yang Disediakan Untuk Tempat Siswa-siswi Berkonsultasi Kepada Guru Dan Staff Yang Ada Di Ruang BK Baik Itu Mencari Atau Menyelesaikan Permasalahan Ataupun Juga Merancang Ataupun Mem Ya Merancang Untuk Persiapan Mereka Setelah Tamat Jadi Fungsinya Bukan Hanya Menyelesaikan Masalah Tapi Juga Menjadi Tempat Berkonsultasi Untuk Merancang Kehidupan Selanjutnya Para Peserta Pengenalan Lingkungan Sekolah Yang Berbahagia Berikutnya Ada Ada Ruang Sanggar Pramuka Yang Menjadi Wadah Tempat Atau Kantor Atau Basecamp Bagi Siswa-siswi SMA N1 Udah Utara Untuk Putra Itu Namanya Andi Tajang Untuk Putri Disebut Galuh Diam Ya Kita Dalam Mengikuti Kegiatan 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 Pramuka Alhamdulillah Sudah Banyak Prestasi Yang Kita Raih Dan Untuk Kedepannya Tentu Kita Mengharapkan Bahwa Anda Semua Di Kelas Sepuluh Menjadi Penerus Penerus Pencetak Prestasi Di Pramuka Ataupun Di Bidang-bidang Lainnya Berikutnya Kita Juga Menyediakan Keperluan Keperluan Siswa Dari Dari Segi Keperluan Makan Dan Minum Berupa Kantin Ada Empat Buah Kantin Di Sekolah Yang Yang Memang Disebar Karena Sekolah Kita Ini Tergolong Sekolah Yang Luas Dan Aksesnya Itu Kadang-kadang Harus Memutar Jauh Karena itu Kantinnya Kita Letakkan Di Beberapa Tempat Sehingga Memudahkan Siswa Tidak Harus Menuju Ketempat Yang Jauh Ya Insya Allah Kedepan Kita Akan Meningkatkan Kualitas Kantin Kita Sehingga Makanan Makanan Yang Tersedia Memang Makanan Yang Nanti Membantu Anda Untuk Menjadi Orang Yang Sehat Dan Berpikir Bertindak Yang Sehat Berikutnya Seperti Yang Bapak Paparkan Di Awal Tadi Kita Punya Alhamdulillah Sudah 18 Tailet Dan Juga Disebar Di Beberapa Titik Sehingga Semua Ruang Itu Terkapar Tidak Menumpuk Di Satu Tempat Ini Adalah Contoh Tailet Untuk Putri Ya Tidak Tidak selamat menikmati kondisi toilet itu harus selalu dalam keadaan bersih dan harum bahwa nanti itu kita mengusahakan setiap hari itu dua kali kita cek kondisi toilet supaya tidak mengganggu kenyamanan kita semua supaya kondisi toilet memang betul-betul terjaga nah ini adalah ruang yang insyaallah direncanakan nanti untuk anda peserta didik kelas 10 tempati apabila keadaan atau kondisi sudah memungkinkan kita untuk bersama-sama kembali mengadakan atau masuk kelas bersama masuk belajar dengan tatap muka tapi untuk sementara biarlah anda melihat secara dunia maya dulu silahkan dibayangkan bahwa itu nanti insyaallah menjadi salah satu kelas anda dan kelas anda nanti langsung terhubung dengan gazebo ya itu dekat sekali fasilitasnya sudah diberikan ya sehingga nanti lebih mudah untuk kegazebo ya nah ini kembali itu dijadikan tempat untuk kelas ini ruang yang disediakan untuk kelas 10 mudah-mudahan tetap seperti itu baik berikutnya pembelajaran kita ya kalau nanti sudah tatap muka tidak selalu harus di dalam kelas sering sekali guru-guru membawa anda ke gazebo untuk belajar ya supaya refreshing satu lagi di dekat kantor guru jadi jumlahnya 4 selain fungsi dari belajar di luar gazebo juga digunakan tempat siswa untuk santai ataupun mereka juga bercangkrama di situ ya berikutnya ini ada satu hal yang membanggakan bagi SMA negeri satu Udaha Utara yaitu kita sudah bisa membuat proses atau membuat tugu UKS tanda kita sudah sudah terus atau bisa masuki waktu kita kemudian tahun 2018 2017 ada biata kebupatan kita berhasil mendapat adiwiata tingkat provinsi jadi ke depan ya di tahun 2020 ini insya Allah mulai bulan Juli kita berbenah lagi untuk mempersiapkan diri penilaian adiwiata nasional ya jadi kita akan menuju ke tahap yang ketiga adiwiata nasional ini sudah termasuk tahap yang luar biasa nilainya itu minimal 80 ya jadi itu target kita target kita bersama target anda juga siswa kelas 10 karena insya Allah anda terlibat berperan aktif nanti dalam kita bisa bersama-sama mencapai adiwiata nasional ini tentu ini memerlukan peran serta kita semua ya namun bagaimana sistem penilaiannya di saat COVID-19 ini kita menunggu nanti juknisnya tapi kita semua harus selalu termotivasi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik baik berikutnya kita juga punya greenhouse tadi sudah ada diputar sedikit pada saat di terias OKS tadi saya ingin mengulang sedikit lagi bahwa terias OKS persastinya itu baru boleh kita buat kalau kita sudah memenuhi di biata tadi baik di SMA Negeri Satu Dah Utara kita mempunyai pada awalnya dua tempat parkir yang ada ini adalah tempat parkir putra jadi putra untuk kelas 10 ya nanti itu parkirnya di dalam Anda masuk ke ruang ke halaman kemudian masuk ke dalam lagi dan untuk putri itu parkirnya di luar ini contoh parkir yang lama di depan ruang BK dan di ruang OKS tempat ini juga kegiatan kegiatan tertentu kita gunakan biasanya sebagai tempat misalnya bazar bazar kode 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 ini akhir untuk putra dan di belakang di depan seperti yang Anda dulu awal-awal masuk Anda ada di sebelah kiri itu parkir putri dan Alhamdulillah tahun ini tahun 2020 tepatnya pada bulan April yang lalu sudah selesai dibangun dua tempat parkir baru yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan dimutasikan kepada SMA Negeri 1 Dah Utara ada dua tempat ya dua tempat ini parkir yang baru letaknya ini di depan perpustakaan ya ini di depan perpustakaan letaknya jadi nanti mudah-mudahan insyaallah pada tahun pelajaran 2020 kita semua siswa kendaraannya dalam di dalam area sekolah semuanya di dalam lingkungan sekolah lalu kita bisa menertibkan menertibkan kendaraan kendaraan siswa ya itu tadi parkir baru yang pertama kemudian juga ada parkir baru yang satunya lagi tadi tadi di dekat kelas-kelas MIPA nah parkir yang ini letaknya di belakang kelas-kelas IS jadi ada dua tetapi di tempat yang dekatkan kelas ya dan IS itu terkapas IS untuk apakah ini untuk putra kemudian nanti putri putra atau nanti putri kita lihat tapi kita sudah perasarana yang luar biasa dari pemerintah 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 kepada kita itu bukti keputi dan alhamdulillah kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa ini selain itu kita juga alhamdulillah walaupun di daerah yang sangat sulit sekali untuk bisa menanam pohon secara alami kita berusaha juga menyediakan pohon-pohon penuduh bukan hanya penuduh kita juga menyediakan supaya pohonnya juga ada yang bisa berbuah walaupun dengan agak susah payah kita bisa juga menyediakan pohon penuduh dengan cara pakai penopang ulen ini sudah ada enam enam pohon penuduh yang kita punya ini di depan sebelum atau di depan sholat di depan bagian samping ini pohon penuduh kemudian di belakang perpustakaan ya ini ada tiga di belakang perpustakaan nah mudah-mudahan tersebut bisa bersirkulasi ataupun bisa diperbaharui dengan adanya pohon-pohon penuduh ini ya baik siswa-siswi peserta PLS yang luar biasa luar biasa sabar dalam memperhatikan materi-materi yang disampaikan ini ada bagian terakhir ini yang sangat penting bagi kita ya ini adalah penghargaan atau piala-piala yang sudah diraih oleh SMA Negeri Satu Dautara melalui kejuaraan-kejuaraan yang didapatkan oleh siswa-siswinya tapi satu hal yang harus Anda ingat bahwa ini adalah masa lalu Bapak ulang sekali lagi ini adalah masa lalu tugas Anda adalah memberikan tropi-tropi lainnya di masa yang akan datang sehingga Anda adalah orang-orang yang hebat orang-orang yang luar biasa orang-orang yang mampu menjadi bagian dari sejarah SMA N Satu Daha Utara yang membuat sendiri sejarah dia tercatat di SMA Negeri Satu Daha Utara kami tunggu semua praktek baik Anda yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang menjadi kebanggaan orang tua Anda kebanggaan sekolah dan menjadi bekal Anda untuk menjadi orang yang hebat orang yang sukses di masa yang akan datang oleh karena itu selamat bergabung selamat menikmati proses-proses yang akan kita laksanakan selama 3 tahun ke depan nikmati prosesnya karena yang hebat itu adalah proses hasil itu selalu mengikuti proses orang kalau sudah menikmati proses maka dia akan mensyukuri hasil yang didapatkan sekali lagi selamat bergabung dan selamat berkarya untuk membuat sejarah kita bersama di SMA Negeri 1 Gautara demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih